Intro Peduli dengan gerakan seribu masker, Pemprov Jatim mendapatkan bantuan 70 ribu masker kesehatan dan seribu masker KN95 yang diterima langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawan, Sadik Rahadi. Pemprov Jatim kembali terima bantuan ribuan masker dari beberapa pihak yang peduli dengan sesama. Di antaranya, Konjen RRT memberikan bantuan berupa 10 ribu masker kesehatan sekali pakai dan seribu masker KN95. Sedangkan PT New Asia Internasional menyerahkan 20 ribu masker medis dan Yayasan Jembatan Persahabatan Indonesia Tiongkok memberikan sebanyak 30 ribu masker. Bahkan kelompok kerja atau pokja wartawan di lingkungan Pemprov Jatim juga menyerahkan sebanyak 10 ribu masker berwarna merah putih. Selain masker, Gubernur juga menerima bantuan berupa alat pelindung diri 280 buah, 120 kacamata pelindung, 4 unik CPAP ventilator, serta 200 termometer gun. Terkait pemberian bantuan tersebut, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyampaikan, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pemprov Jatim, termasuk juga untuk teman-teman dari Pogja, wartawan pahlawan. Semoga bantuan ini akan semakin meningkatkan efektivitas penanganan dan pemeriksaan COVID-19 di Jatim. Kebersamaan yang sangat indah sekali. Saya rasa dari awal teman-teman mengikuti pertemuan kita di pertengahan Maret, kita ingin mengajak seluruh elemen strategis di negeri ini bergotong royong melawan COVID-19. Kebetong royongan ini tidak sekedar hari itu atau hari ini, tetapi kebetong royongan ini adalah untuk membangun Jawa Timur pada masa-masa yang akan datang, Jawa Timur yang lebih berkemajuan, Jawa Timur yang lebih terdepan, dari banyak hal yang bisa kita inisiasi untuk menunjukkan bahwa Jawa Timur bisa. Termasuk kita harus menunjukkan bahwa Jawa Timur bisa menang melawan COVID-19. Sementara itu ditemui setelah penyerahan bantuan masker, Ketua Pogja wartawan pahlawan Vicky Arfani mengatakan, dengan sumbangan 10.000 masker kepada pemfrog Jatim, berarti mendukung dengan gerakan Jatim bermaskar. Karena media juga ikut berperan dan bertanggung jawab membantu dan mencegah transmisi penularan penyakit COVID-19. Karena dengan menggunakan masker, memiliki efektivitas penjagaan penularan hingga 60%. Dari satu komunitas saja yang menggunakan masker 60%, maka bisa menurunkan transmisi rate di bawah 1,0. Ini artinya masker memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengurangi penyebaran virus corona. Jawa Timur kan seorang sedang mengkampanyekan gerakan Jatim bermaskar. Nah, kami dari kelompok kerja wartawan Pemprov Jatim, ikut membantu mengkampanyekan dan sosialisasi gerakan Jatim bermaskar. Karena juga ikut punya peran tanggung jawab untuk membantu atau mencegah terjadinya transmisi penularan atau menurunkan transmisi penularan. Jadi, kami menyumbangkan atau membantu 10.000 masker ke Gugus Tugas Pemprov Jatim yang nantinya akan disalurkan kepada tempat sasaran dan nanti kami juga akan bagikan kepada masyarakat agar mengajak mereka untuk menggunakan masker setiap harinya.